Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita lanjutkan Kita sekarang ada di tema 6 Untuk kelas 4 Disini ada 3 sub tema Aku dan Cita-citaku Hebatnya cicat jago dan giat berusaha meraih cita-cita Tema ini adalah memang Tema cita-citaku Langsung saja Sub tema 1 Sebelum kita bahas sub tema 1 Aku dan Cita-citaku Ada segilas info Untuk bisa melihat tayangannya Urut, runtut, dan enak Ini adalah playlistnya Dengan menggunakan playlist ini Nanti tayangan bisa Dilihat urut dan runtut Semuanya akan dibahas dari mulai Tema 1 sampai temanya habis Ya, oke Kita Nah, ngapain ini kok nge-print Oke, kita Menuju ke sini Kita akan bahas Sub tema 1, aku dan cita-citaku Aku punya cita-cita Ya, aku ingin Menjadi apa ya Oke Apakah kamu pernah Membayangkan akan menjadi seorang Ya, apa Di kemudian hari Pernah kan, misalnya ingin jadi dokter Ada yang ingin jadi guru Ada yang ingin jadi polisi Ya Nah, apakah Hal yang kamu Bayangkan itu Sebuah kegiatan Atau sebuah pekerjaan Adakah Banyakan dulu Waktu Pak Ali kecil Pekerjaannya Pengen jadi guru Pengen jadi dokter Pengen jadi polisi Ya, pengen jadi tentara Ada yang pengen jadi pengusaha Apakah kamu pernah membayangkan Kelak akan mengajar Menjadi seorang pilot Arsitek, dokter, hewan Atau pekerjaan sini Nah Oke, akan kita pelajari di sini Amatilah gambar-gambar di bawah ini Tulislah kegiatan Atau pekerjaan Yang dijelaskan Dari gambar Jelaskan juga keahlian Atau kegiatan Yang sesuai dengan Pekerjaannya Ya, jadi Jenis pekerjaan apa Aku adalah seorang guru Apa keahliannya Keahlian Atau kegiatan Yang sesuai dengan Jenis pekerjaannya Kegiatan utamaku Sehari-hari adalah Mengajar Ya Aku mengajar matematika Matematika Ya, misalnya Atau mengajar olahraga Ya Jadi Saya memahami Cara menyelesaikan Soal-soal matematika dengan baik Ya, disini kan diminta Untuk kegiatan yang sesuai Dengan jenis pekerjaannya Ya Mengajar Aku mengajar matematika Aku memahami Konsep matematika dengan baik Dengan Baik Dan mampu Mengajarkannya Mengajarkannya Ya, komplit ya Bukan hanya mengajar Gitu aja Aku Seorang Misalnya disini adalah Arsitek Kegiatan utamaku Sehari adalah Menggambar Rancangan bangunan Rancangan Bangunan Ini R ya Rancangan bangunan Aku memahami Prinsip-prinsip membuat bangunan yang baik Prinsip-prinsip membuat bangunan Membuat atau merancang lebih cocoknya Merancang Bangunan Yang indah Kokoh Dan efisien Ya Tidak terlalu Menghabiskan banyak Biaya Misalnya Disini aku adalah Seorang dokter hewan Kegiatan utamaku Sekali sehari-hari Adalah Mengobati Dan merawat hewan Merawat Dan Mengobati hewan Dan mengobati Mengobati Hewan Aku Memahami Ya Memahami Penyakit dan obat-obat Memahami cara merawat Penyakit Dan obat Yang Cocok Untuk hewan sakit Terutama piaraan misalnya Spesialis dokter hewan piaraan Aku seolah pelukis Kegiatan utamaku sehari-hari Adalah melukis Aku mampu Mengekspresikan Mengekspresikan Ya Keindahan Melalui Melalui Cat Di atas kanvas Kanvas Kemudian Aku Seorang Ini seorang apa Ini pelaut Keliatannya ini ya Pelaut Kalau dilihat dari seragamnya pelaut Ini Kegiatan utamaku sehari-hari Adalah kapten kapal Misalnya Aku memahami Navigasi kapal Kapal Dan Mampu memimpin Memimpin di kapal Atau memimpin Anak buah kapal ya Memimpin anggotaku Atau biasa disebut ABK Anak buah kapal Bagaimana denganmu Kamu pasti mempunyai mimpi Dan harapan Tentang kegiatan Atau pekerjaanmu Kelak Itulah cita-cita Tuliskan tentang cita-citamu Kegiatan utama Dan keahlian Yang harus kamu miliki Sehubungan dengan Cita-citamu Ya Misalnya Cita-citanya Adalah Menjadi Menjadi pengusaha Cita-citaku Menjadi pengusaha Ingin Mendirikan rumah makan Misalnya Rumah makan Ya Aku Gemar Memasak Dan Mampu Berkreasi Dengan baik Ya Dengan berbagai jenis masakan Daerahku Berbagai masakan Khas daerahku 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 Ya Cita-citaku ingin Mendirikan rumah makan Ya Tuliskan cita-citamu Kegiatan utama Kegiatan yang harus Dan keahlian yang harus Kamu miliki Sehubungan dengan Cita-citamu Ya Aku gemar memasak Aku mampu Berkreasi dengan baik Dengan berbagai jenis Masakan khas Daerahku Ya Dan Aku juga Mengikuti Pelatihan Kemimpian Ya Aku di sekolah Juga Menjadi anggota OSIS Atau menjadi pengurus OSIS Saya Aku yakin Mampu Memimpin Sebuah Rumah makan Dengan sukses Ya Kalau ingin Mendirikan rumah makan Bukan hanya Bisa masak Gemar masak Tapi juga harus Mampu memimpin Ya Kecuali menjadi Koki Ya Kalau koki Lebih pada masaknya saja Tetapi kalau Mendirikan rumah makan Makanan mengerti Juga mengerti Dari segi bisnisnya Paling tidak Diawali Dengan memahami Organisasi Ya kan Udin dan Beni Ternyata memiliki Cita-cita yang sama Mereka berdua Ingin menjadi Guru Menurut Udin Ia ingin menjadi guru Karena gurulah Yang membuatnya Menjadi selalu ingin tahu Tentang banyak hal Udin menunjukkan Sebuah tulisan Dari sebuah majalah Untuk menjelaskan Pendapatnya Tentang guru Oke Kita lanjutkan Bacalah Teks Yang ditemukan Udin Wah ini Puisi Lihatannya ya Cita-citaku Anganku melayang Ke masa depan Aku ingin Menjadi seorang guru Guru adalah Pejuang Ilmu Di garis depan Tanpa Pambri Berbagi ilmu Aku berusaha Mencapai cita-cita Takkanlah aku mencari ilmu Takkan aku berpangku tangan saja Demi tercapainya Cita-cita Cita-cita ingin jadi guru Teks berjudul cita-cita aku diatas menunjukkan sebuah karya yang disebut puisi Ayo kita cari tahu ciri-cita Kita kalau lihat disini berakhiran N disini berakhiran U kalau N saya kasih tanda A ya Berakhiran N saya kasih kode A Berakhiran U saya kasih kode B Disini berakhiran N saya kasih kode A Ya Disini berakhiran B Ya Ini namanya sajak Bersajak AB AB Ya bersajak AB 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 Oke Jadi N U N U gitu ya Terus ini A U A U Sama Ini bersajak AB AB Aku berusaha mencapai cita-cita Takkanlah aku mencari ilmu Takkan aku berpangku tangan saja Demi tercapainya cita-citaku Jadi A U A U Ya Atau A A A A A Semuanya A juga boleh Ya Buatlah kelompok Tiga atau empat siswa Salah satu anggota kelompok Membaca puisi tersebut Anggota lain akan memperhatikan Temannya membaca puisi Pertekat bagian teks yang dibaca Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut Sebagai panduan Temukan ciri-cirinya Kamu dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut Terdiri atas kumpulan kata-kata Yang tersusun menjadi baris-baris Ya Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut Terdiri atas kumpulan kata Yang tersusun menjadi baris-baris Ya Ya Dan Ini akan menjadi dalam bait Nah Ada bait juga Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut Berkumpul menjadi berapa bagian Bagian ini menjadi bait Ya Ini baris Ya Tuliskan bunyi vokal pada huruf akhir Di sini huruf vokalnya adalah N-U-N-U Ya A-U-A-U Ya Jadi Ini bersaca A-B-A-B nanti Ya Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal Kata terakhir dalam setiap baris Tunjukkan keteraturan itu Nah Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Dari ciri-ciri dari puisi Yang pertama Ya Tersusun atas empat baris Ya Satu bait Tersusun Terdiri dari baris-baris kata Ya Terdiri dari Kelompok-kelompok kata Ya Yang disebut bait Terdiri dari kelompok kata Kelompok kalimat ya Lebih cocoknya Kelompok-kelompok Kalimat Ya Yang disebut bait Ya Tiap bait terdiri dari empat baris Terdiri Dari Empat baris Ya Dan bersaja A-B-A-B Ya bersaja A-B Ya kemudian A-B Atau A-A-A-A U-U semua Gitu ya Jadi Boleh juga A-B-A-B Dan kata-katanya itu indah Kata-katanya indah Dan bermakna padat Dan Padat ya Padat Kata-kata indah Bermakna Konotasi Ya Jadi gak makna langsung Biasanya Banyak menggunakan Majas Ya Kata-kata indah Banyak menggunakan Majas Ya puisi Kadang itu Maknanya itu Tersembunyi Gak langsung Yang jelas Dipilih kata-kata yang indah Yang enak Gitu ya Puisi Terdiri atas beberapa bagian Yang merupakan Kumpulan kata-kata Yang disebut Baris puisi Baris-baris puisi Terkumpul dalam bagian Yang disebut Ba'it puisi Anganku melayang Ke masa depan Baris pertama Aku ingin menjadi Seorang guru Dua A Ya Disini berakhir U Disini kita kata Kode B Disini A nya adalah N Guru adalah berjuang Ilmu di karis depan Tanpa pamrih Berbagi ilmu Jadi ini A B ya Jelas Kelihat saja A B A B Oke Ini dalam satu ba'it Satu ba'it itu ada Satu Dua Tiga Empat Ada empat baris Ya kan Ayo berlatih Susunlah Baris-baris puisi berikut Menjadi sebuah ba'it puisi Kemudian tuliskanlah Di tempat yang Dijediakan Ya Misalnya Sungguh berjasa Guruku Nah ini kita Taruh di awal Ya Sungguh berjasa Guruku Sungguh berjasa Guruku Ya U pakai ini Aku ingin Guru selalu Membimbingku Ini yang kedua Ya Sungguh Berjasa Guruku Guru selalu Membimbingku Kemudian Aku ingin Membalas Jasamu Ini bersaja A A A A Ini ya Aku ingin Membalas Jasamu Guru mengajakku Maju Dulu ya Guru mengajakku Maju Yang terakhir Aku ingin Membalas Jasamu Ini kelihatan Lebih bermakna Kalau kita Baca Lebih enak Oke Sungguh berjasa Guruku Guru selalu Membimbingku Mengajakku Untuk Maju Ku ingin Membalas Jasamu Wah Gitu kan Oke Kalau ini dibalik Sungguh Berjasa Guruku Mengajakku Untuk Maju Enak Cocok Ini Ya Ini sudah Cocok Kemudian kita lanjutkan Bandingkan Susunan baik Puisimu Dengan milik Temanmu Jadi Disini Kalau disini Sajaknya A A A A Jadi semua Beragian dengan U Ini sajaknya adalah A A A A Ya A A A A Oke Bagaimana Ini Kita lanjutkan Bandingkan Susunan baik Puisimu Dengan milik Temanmu Ya Bagaimana pendapatmu Apakah Aku Bisa Mengubah Susunan Baris Dalam Puisi Itu Ya Menurutku Seharusnya Bisa Asalkan Maknanya Kurang Lebih Sama Jadi Diganti Kata Lain Itu Bisa Betul Juga Menyusun Puisi Sendiri Tentang Cita-citaku Benarkah Apakah Cita-citamu Lani Aku Senang Dengan Hewan Aku Ingin Nanti Bisa Menjadi Dokter Hewan Agar Aku Membantu Hewan-hewan Yang Sakit Hebat Juga Cita-citamu Kebetulan Aku Punya Beberapa Hewan Piaraan Di Rumah Mungkin Besok Aku Bisa Membawa Mereka Kepadamu Untuk Diperiksa Ah Udin Jangan Bercanda Nanti Saja Ketika Aku Sudah Belajar Banyak Tentang Hewan Baik Lani Ya Apakah Kamu Memiliki Hewan Piaraan Seperti Udin Apa Saja Hewan Piaraan Bagaimana Kamu Memeliharanya Amati Hewan Piaraan Di Sekitarmu Ya Apakah Hewan Piaraan Itu Mempunyai Anak Ya Hewan Hewan Ini Memiliki Anak Ini Namanya Berkembang Bia Hewan Bisa Berkembang Bia Berkembang Bia Ya Gambar Tersebut Menunjukkan Bahwa Anak Anak Hewan Adalah Hewan Yang Sudah Ya Gambar Tersebut Menunjukkan Bahwa Ada Anak Anak Hewan Dan Ada Hewan Yang Sudah Dewasa Artinya Hewan Tersebut Mengalami Pertumbuhan Kita Fokusnya Pada Pertumbuhan Pertumbuhan Ada Tahapan Tahapan Yang Dilalui Oleh Hewan Itu Dari Anak Anak Hewan Menjadi Hewan Dewasa Ayo Cari Tahapan Tahapan Kalau Tahapan Tahapan Ini Namanya Perkembangan Jadi Beda Antara Perkembangan Dan Pertumbuhan Kalau Pertumbuhan Ini Adalah Bertambah Besar Dan Bertambah Berat Bertambah Besar Dan Berat Kalau Yang Ini Tahapan Tahapan Ini Namanya Perkembangan Ya Perkembangan Ya Perkembangan Itu Tahapan Tahapan Menuju Dewasa Tahapan Tahapan Menuju Dewasa Badanya Besar Belum Tentu Dewasa Badanya Kecil Belum Tentu Belum Dewasa Jadi Pertumbuhan Dan Perkembangan Itu Beda Ya Kan Oke Kita Lanjutkan Semua Makhluk Hidup Mengalami Pertumbuhan Dan Perkembangan Hewan Dan Manusia Mengalami Beberapa Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangan Dalam Hidupnya Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangan Hewan Membentuk Sebuah Siklus Atau Daur Hidup Ya Siklus Atau Daur Hidup Hewan Mengalami Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangan Yang Berbeda Beda Ya Ada Jenis Hewan Yang Mengalami Tahapan Hidupnya Namun Ada Pula Hewan Yang Tidak Mengalami Perubahan Bentuk Pada Setiap Tahap Selain Bertambah Besar Saja Kalau Bertambah Besar Saja Ini Hanya Tumbuh Saja Ya Tetapi Kalau Mengalami Perubahan Bentuk Dia Selain Tumbuh Juga Berkembang Ya Itu Harus Saya Tekankan Saya Khawatir Disini Ada Kalimat Kalimat Yang Ada Akhirnya Menjadi Ini Apa Kebingungan Nanti Di Pelajaran Berikutnya Ya Di SMP Sudah Harus Bisa Membedakan Pertumbuhan Dan Perkembangan Hewan Yang Mengalami Perubahan Bentuk Dalam Siklus Hidupnya Mengalami Metamorfosis Metamor Itu Berubah Ya Jadi Dalam Daur Hidupnya Atau Siklus Hidupnya Ada Perubahan Sedangkan Hewan Yang Tidak Mengalami Perubahan Bentuk Dalam Siklus Hidupnya Tidak Mengalami Metamorfosis Metamorfosis Itu Juga Ada Yang Sempurna Ada Yang Tidak Nanti Metamorfosis Ini Dibagi Menjadi Dua Nanti Juga Ada Yang Sempurna Ada Yang Tidak Sempurna Nanti Ya Kita akan Pelajari Sudah info Dulu Di Antara Hewan Yang Mengalami Metamorfosis Ada Hewan Yang Mengalami Perubahan Bentuk Pada Setiap Tahap Hanya Ada Juga Yang Tidak Hewan Yang Mengalami Perubahan Bentuk Pada Setiap Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangannya Dikatakan Mengalami Metamorfosis Ya Jadi Sekali lagi Hewan Yang Mengalami Perubahan Bentuk Pada Setiap Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangannya Sebenarnya Perkembangan Bukan hanya pertumbuhan Maksudnya pertumbuhan itu Tidak mendapatkan tekanan disini Perkembangan Dinamakan mengalami metamorfosis Sempurna Kalau metamorfosis sempurna Kecil dan dewasa beda Jadi kalau sempurna Kecil beda dengan dewasa Saat kecil Beda dengan dewasa Dengan dewasa Tapi kalau tidak sempurna Mirip kecil Mirip Dengan dewasa Ya misalnya kata Ya kecebong sangat berbeda Dengan kata artinya dia mengalami Metamorfosis yang sempurna Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk Hanya pada beberapa Tahap tubuh perkembangan saja Dinamakan metamorfosis Tidak sempurna Tidak sempurna hanya bagian tertentu saja Misalnya kecoa Mengalami metamorfosis Bedanya pada anak-anak belum ada sayap Kalau dewasa sudah ada sayap Selain ukurannya Dari bentuknya bedanya tidak terlalu jauh Ya Di sini ada gambar kucing Buatlah kelompok diskusi Terdiri dari 4 sampai 5 siswa Amatilah gambar hewan-hewan Piharaan berikut Di sini ada kucing Ada ayam Susunlah tahapan pertumbuhan Perkembangan hewan pada gambar di atas Menjadi tahapan pertumbuhan yang benar Berilah nomor urut pada gambar Di bawah sehingga menemukan urutan yang benar Ini urutan yang pertama Kucing anak-anak Ya Kucing bayi kucing Terus kemudian menjadi Kucing remaja Kucing dewasa Ya Di sini bayi kucing Atau kucing bayi Ya Kucing remaja Kucing dewasa Ya Ketiganya Bentuknya sama Hanya ukuran yang beda Ini tidak mengalami metamorfosis Tidak Mengalami Metamorfosis Ya Bentuk tetap Hanya ukuran yang berbeda Bentuk Tetap Hanya ukuran Yang berbeda Apakah tidak mengalami Perkembangan Mengalami Ya Masih Bayi Belum bisa menghasilkan keturunan Kalau sudah dewasa Sudah bisa Itu bedanya Ya Ayam Ayam dimulai dari telur yang menetas Kemudian ayam Anak-anak Ayam remaja Dan ayam Dewasa Ya Telur Lalu menetas Ya Telur yang menetas Telur Menetas Ayam 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 Anak-anak Atau ayam kecil Atau anak ayam Kita bisa menyebutnya ya Anak ayam Anak Ayam Ini ayam remaja Ya 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 Ini ayam 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 Seperti itu Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas Menjadi tahapan pertumbuhan yang benar Berilah contoh nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan rutan yang benar Ya Tadi sudah Sebentar Buatlah kesimpulan tahapan siklus hewan Buatlah kesimpulan tahapan siklus hewan Tahapan siklus hewan sebagai berikut Ya Untuk kucing Ya Siklusnya adalah kucing Anak-anak kucing Bayi kucing Atau kucing yang masih bayi Bayi Kucing Remaja Dewasa Kalau ayam Ya Disini telur Menetas Kemudian remaja Dewasa Nah Ini kalau kucing sama ayam ya Contohnya disini Ayo renungkan Ingin menjadi apakah kamu kelak Ya Boleh Kalian ingin menjadi mungkin dokter Bisa dokter hewan Bisa menjadi tentara Polisi Mungkin guru Atau mungkin pengusaha Ya Macam-macam pengusaha ini juga ya Ada pengusaha restoran Ada pengusaha Pertanian Nah Macam-macam Apa yang ingin kamu lakukan Agar cita-citamu tercapai Agar semuanya tercapai Ada satu hal penting Rajin Belajar Belajar apa saja Belajar tidak hanya matematika Ya Bernyanyi Juga perlu dipelajari Ya Kepemimpinan Juga harus dipelajari Apa cita-citamu Sudah tercapai Apa manfaat yang dapat kamu berikan Pada orang lain Ada cita-cita jangka pendek Ada cita-cita jangka panjang Mungkin ada cita-cita jangka pendek juga Cita-cita jangka pendek Misalnya ingin juara kelas Misalnya Ya Jadi cita-cita Bisa jangka panjang Atau jangka pendek dulu ya Pendek Bisa jangka Panjang Mungkin Jangka pendek sudah tercapai Kalian ingin sekolah di SD favorit Atau kalian ingin Bisa menguasai bermain gitar Atau bisa berbahasa Inggris Nah itu jangka pendek Ya jangka panjang Mungkin kalian akan ingin menjadi dokter Misalnya Amatilah hewan-hewan piaraan di sekitarmu Diskusikan bersama dengan orang tuamu Tahapan pertumbuhan Yang terjadi pada hewan piaraan tersebut Oke kita akan ketemu lagi di Pembelajaran 2 Di video berikutnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh